Hai rek assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku baru aja selesai bikin tahu crispy isi ayam dan juga wortel jadi buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya keep on watching sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih bahan utamanya disini aku pakai tahu putih biasa kaya gini ya terus untuk isiannya disini aku pakai 250 gram daging ayam aku ambil yang bagian dada dan juga 100 gram wortel parut kalau kalian enggak mau pakai wortel bisa diskip bumbu yang dihaluskan disini aku pakai 3 siung bawang putih dan setengah sendok teh merica utuh yang dihaluskan terus untuk bumbu bubuknya ada garam penyedap kaldu bubuk dan juga gula pasir ini untuk bahan pencelupnya aku cuma pakai 4 sendok makan tepung terigu dan juga air secukupnya dan dicampur jadi larutan seperti ini aku juga nyediain tepung panir biar nanti hasilnya bener-bener crispy sekarang aku mau goreng dulu tahunya karena ini aku pakai tahu putih aku enggak beli tahu yang udah jadi aku lebih suka ngegoreng sendiri jadi ini kita goreng sampai tahunya itu berwarna kuning kecoklatan nah kalau udah jadi seperti ini tahunya tinggal kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu oke ini tahunya udah digoreng semua setelah ini aku mau lanjut bikin isiannya disini aku mau rebus dulu ayam dada ayamnya kita rebus sampai matang dulu ya kalau udah direbus sekarang aku mau goreng sampai di luarnya tuh berwarna agak kecoklatan gitu nah sampai dia berwarna seperti ini kalau udah selesai digoreng seperti ini tinggal kita suir-suir aja selanjutnya disini aku mau tumis bawang putih dan merica utuh yang sudah kita haluskan tadi ditumis sampai harum ya kalau udah tinggal kita masukin aja wortel parutnya PTW kalau kalian enggak mau pakai wortel parut bisa di skip ya tapi karena aku suka ada campuran sayurannya jadi aku tambahin wortel parut kayak gitu ini kita tumis dulu sampai bumbunya tuh tercampur rata kalau udah setelah itu aku kasih sedikit air biar enggak gampang gosong gitu ya sedikit aja airnya enggak usah banyak-banyak terus aku masukin ayam yang sudah di suir ini kita aduk sampai merata lalu jangan lupa kita masukin juga bumbu-bubuk yang tadi itu dan disini aku tambahkan dengan irisan daun seledri biar lebih harum aja baunya kita tumis sampai airnya itu habis dan sampai agak kesap gitu ya nah kalau udah jadi seperti ini isiannya udah matang dan siap untuk kita isi ke dalam tahu nah ini aku taruh di mangkuk dulu sebelum diisi biar agak dingin dulu ya nah kalau udah ini tahunya udah aku lubangi bagian tengahnya dan sebagian isi yang putihnya itu aku keluarin biar nanti isiannya bisa banyak yang masuk sekarang tinggal kita isi aja tahunya dengan tumisan ayam suir dan wortel yang sudah kita masak lakukan hal yang sama sampai semua tahunya terisi nah gimana gampang kan bikinnya nah kalau udah sekarang tinggal kita celupkan aja ke larutan air dan terigu tadi lalu kita baluri dengan tepung roti lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai nah kalau udah selesai jadinya bakalan seperti ini kalian bisa langsung goreng atau kalian taruh di dalam kulkas terlebih dahulu kalau kalian mau kepingin makan tinggal goreng aja nah disini aku udah siapin minyak panas lalu aku goreng tahu isi ayam suirnya ini kita gorengnya gak usah lama-lama kok sampai dia berwarna kuning keemasan dan bagian luarnya tuh garing kayak gitu ya dibalik satu sisinya biar matanya bisa merata kalau udah tinggal kita angkat dan kita tiriskan nah ini sudah berwarna kuning keemasan ya agak kecoklatan sedikit tapi jangan sampai coklat banget biar gak gosong kita tiriskan dulu sebelum kita hidangkan ini tahu crispynya udah ready udah tinggal kita makan aja selamat menikmati oke rek ini dia tahu crispy isi ayam suir dan juga wortel udah selesai aku bikin dan sekarang aku mau cobain gimana rasanya lihat deh nih ini bagian luarnya tuh garing banget sekarang mau aku cobain ya mumpung masih anget-anget kayak gini rasanya pasti mantep bismillahirrahmanirrahim ini bagian dalamnya kalau kalian kepengen rasanya pedas bumbunya itu tinggal kalian tambahin ulekan cabai nanti rasanya bakal endis banget karena kemarin aku lagi habis konslet ya perut aku aku kena diari jadi aku masih belum berani makan pedas-pedas lagi ini rasanya enak banget apalagi kalau dicocol pakai saus pedas atau buat kalian suka dicocol pakai mayonaise juga bisa oke rek udah dulu ya bikin tahu crispy isi ayam suir aku harap video ini bisa bermanfaat buat kalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe thanks for watching bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh